Keindahan kota Tomohon, tak diragukan lagi jika anda berkunjung ke daerah ini suasana sejuk bakal langsung terasa. Hal ini karena kota Tomohon berada di kaki gunung lokon sehingga membuat suhu udara terasa sejuk. Selain pemenangan alam, Tomohon juga memiliki banyak objek wisata. Salah satunya adalah pagoda Ekayana. Tempat ini selalu ramai dikunjungi pada air pekan. Sementara untuk biaya tarif masuk ke objek wisata ini cukup dengan membayar 10.000 rupiah saja untuk biaya kebersihan. Jika sudah berada di kompleks pagoda, kalian bisa mengabadikannya karena banyak terdapat spot foto yang menarik. Para pengunjung mengaku sering datang ke pagoda Ekayana setiap bulan pernama untuk berdoa meskipun dirinya beragama Kristen. Pagoda Tomohon ini dikelola oleh Yayasan Ekayana Sulawesi Utara berdiri dari tahun 1985 hingga saat ini. Kompleks wihara budayana ini menjadi suatu tempat peribadatan juga memiliki fungsi sosial di mana terbuka untuk pengunjung yang mau beribadah maupun berwisata. Di maju saja, terdikelola dengan baik. Kejalanan yang menuju ke tempat wisata itu, sarana jalan itu berbaik. Tapi kalau di sini bagus sih. Cuma biasanya kalau yang di pantai-pantai itu kan sarana jalannya belum bagus. Biasanya kalau sembayang, kita sembayang di belakang enggak bayar. Tapi kalau enggak, kalau cuma untuk wisata 10 ribu biasanya. Tapi saya kan selalu datang, kenal juga yang jaga itu. Kan selalu sembayang di belakang, jadi enggak bayar saya. Tapi kasih donasi. Tempat ini cukup asri dan tertata yang menonjolkan temi budi sebaik dari bangunan maupun perhiasannya. Tempat ini terdapat 6 tempat. Antara lain pagoda Ikayana yang bertingkat 9 merupakan bangunan suci di mana ada peninggalan-peninggalan dari Buddha. Kemudian ada wihara Buddha Yana sebagai tempat umat Buddha beribadah dan tempat pemujaan untuk Kuan Im. Ali Pasko, Alkompas TV Tomohon, Sulawesi Utara.